Hai tempelnya tahu gagal Hai diwantulan ikan mpungkagi seperti apa sih ya keluhan saya sebagai warga terdekat itu pertama kali belum ada yang punya wakaf itu belum apa mengasih tahu atau minta izin lah ibaratnya itu dan mungkin sangat ada terdampak sekali untuk lingkungan terdekat gitu ya terutama satu seperti air susan tanah didalaku milah tanah tidak laku dan mungkin rasa cemas ini bagi Nimpir sama awan ini riwayatnya beritun terus kemarin katanya sempat ada aksi untuk menolak proyek nih ya itu ceritanya gini itu dari pihak wakaf itu nggak pernah nggak pernah menemui lingkungan terdekat lagi untuk itu jadi mau diwakafkan itu jadi apa nggak pernah lingkungan terdekat nggak pernah dikauh terus itu buru-buru di kelompok banyak dari kelompok kampung ya sinan kampung tadi saya sudah yang dulu yang dulu tahun berapa itu saya sudah mengajukan keberatan ke pihak wakaf tapi dia bersih lebih keras pokoknya mau maaf-maaf maaf 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 kan ini untuk itu atau saya sendirian saya itu juga keberatan pak saya selaku lingkungan yang terdekat doa dengan lokasi ini saya juga keberatan sama warga-warga saya sekitarnya aku nggak kasihan dia nggak mau tahu kayak gitu nggak mau tahu ya terus kayak gini ya itu kan prosesnya sudah lama terus diam saya kira-kira mau mundur wah ini timbul lagi timbul lagi timbul lagi terus ini puncaknya itu kemarin itu mau tahu-tahu ada nggak nggak ada sosialisasi keluarga langsung mau bangun itu ya kalau sosialisasi keluarga jauh ada hadianya tapi kalau untuk terdekat sini yang terdampak ya Pak ya khususnya kan harusnya yang terdampak ini harusnya nggak pernah malah saya sendiri dia rampat disana-disana saya sendiri yang ringan terdekat ini nggak diundang waktunya diundang dikasih undangan nggak berangkat nggak saya sama sekali nggak pernah dapat undang untuk itu mungkin dianya sendiri tahu bahwa saya menolak untuk itu mungkin ya disisihkan lah daripada ada meruat-meruat di cara gitu daripada meruat di sini mungkin gitu tapi saya ya bersikeraslah pokoknya kalau bisa minta tolong kasihan sinilah kasihan lingkungan terdekat sini mungkin ada jalan yang solusi yang lain ini kan ibaratnya sini itu sudah pemukian ramadat ya Pak ya jenisnya ada ada semua ini di situ kan kurang etis lah kok enggak ada rasa kasihan di sini dulu Pak kalau sepengetahuan jenengan di lingkungan sini yang menolak ada sekitar berapa ya ini untuk khususnya untuk lingkungan sekitar ini ya tujuh kanan kan yang dekat ini yang terdampak paling berat kan kalau lingkungan jauh semua dia enggak merasakan itu enggak merasakan jauh kalau yang terdekatnya pasti merasakan setiap hari ya jadi itu dan bukan dari segi ketentraman saja ya Pak ya tentraman juga terganggu kenyamanan terganggu terus nanti kedepannya itu mungkin kalau kita bosan di sini ya Pak mau dijelur nggak laku ya kalau laku pasti murah itu mungkin ya sumber-sumber air tanah kan juga terganggu kita kan makanya kan air sumur dari bawah itu mungkin terganggu ke situ yang yang paling berada kenapa kita enggak dikasih tahu sebelumnya kalau kayak gitu sudah semuanya terlanjut baru rame geger ini kemarin yang sempet pas rame-ramenya itu hari ya Bapak Sabtu mau ramenya pas mau kerja bakti terus akhirnya ditolak-tolak katanya di kerja baktinya nggak boleh kerja baktinya hari Minggu Minggu itu saya baru pasang doplang itu kemarin ada kesepakatan lagi katanya kerja bakti dihentikan untuk sementara waktu sambil meredam itu sudah dikumpulkan itu dari pihak mana-mana sudah dikumpulkan semua saya mewakili lingkungan sini sudah sama setujunya itu pas malam selesai itu mungkin baru kemarin malam selesai itu sudah setuju semua tapi sini paginya masih aktivitas lagi saya ya nggak bisa apa-apa berarti yang melanggar persetujuan kan situ mungkin itu ya apa itu mungkin ya Pak ya enggak saya nggak kurang tahu mungkin itu yang kerja itu jadi tapi kan sepakatnya kayak gitu malamnya itu tuh yang yang ngumpulkan saya dengar ketua pbd-nya biar semua reda semua polling-down dulu itu pertemuan dimana di tempatnya pak pbd-undang yang diundang siapa aja diundang RT 789 ketua artinya semua Iya itu entah pakai kalau undangannya nggak pakai RT pokoknya yang tokonya itu 10-11 kalau waktu itu yang sebelah itu itu izin dia ngikut yang 10-10 itu ya pokoknya ngikut-ngikut lingkungan terdekat lah katanya kayak gitu biar enggak ada kejolak lagi itu terus yang lainnya Pak Urah juga izin terus Hai Pak Bayanya itu selaku nadir mungkin sama Pak Jokowi itu juga selalu nadir mungkin anggota nadir lah menerima itu itu mungkin kayak gitu sama kebetulan dua itu Hai tempelin tahu gantar wakilnya Hai benernya kalau disebut polemik itu juga tidak polemik yang besar memang ada beberapa warga di sekitar tanang wakaf itu yang menolak tapi dari dokumen yang masuk ke kami pbd-pbd pasti minta dokumen belum ada dokumen yang kami pelajari itu belum ada yang menyatakan bahwa itu menjadi tanah makam baik dari sertifikat dari PPR dari tata ruang tanah wilayah memang kalau dari PPR menyatakan bahwa itu adalah wilayah kuning atau area kuning yang bisa digunakan untuk pemukiman perdesaan kalau keterangannya seperti itu tetapi kemarin warga menolaknya itu bukan menolak wakaf karena kebetulan warga yang menolak itu juga mendatangi kami sebagai pbd memberikan aspirasi yaitu hanya dengan apa yang yang namanya rencana kalau kami menyebut tanah makam sudah belum berani satu tanah makam itu kan pasti harus sudah ada yang dimakamkan rencana-rencana dari beberapa orang untuk menjadikan ke tanah makam itu mungkin yang bisa saya dulu ya kalau boleh tahu riwayatnya Pak ini dulu tanahnya milik siapa diwakafkan tahun berapa dan diwakaf akad wakafnya itu sebenarnya untuk awal tanah itu adalah tanah yang diberi oleh Pak Gimind dari siapa bio saya kurang paham tapi karena itu diberi Pak Gimind kemudian di dalam sertifikat wakaf itu tertuliskan yang kami baca itu adalah digunakan untuk sosial kemasyarakat maka tapi kan tidak harus maka bisa ditengahkan untuk yang lain tapi misalnya digunakan maka monggo asalkan apa masyarakat sekitar terutama masyarakat yang bersentuhan langsung itu bisa menerima itu sertifikat itu terbit kira-kira tahun 2016 luas anipon pintar sekitar 700-an pasnya pasnya kurang berapa bisa namanya itu mepet sekali terutama yang menolak sama di depannya pas kalau posisinya sendiri memang di tengah permutin maka itu disebut di tengah bisa disebut di pinggir bisa karena kalau disebut di tengah karena berbatasan langsung dengan rumah disebut di pinggir memang dia tepi satunya itu berada di sungai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati